Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apa Nah hari ini hari selasa Tanggal 29 Maret tahun 2022 Saya Pandut Dr. Anus Martio Melalui channel Youtube Dr. Anus Martio Berada di Angkringan Bahdul Atau ini ada juga Namanya Ayam Gekrek Ini yang merupakan Ini satu kesatuan dan kita akan Melihat suasananya karena Angkringan ini menjadi Menu yang Merakyat bagi masyarakat Di daerah pendidikan Harganya murah, rasanya enak, bersih, bergisi Dan tentu saja Dengan pelayanan yang ala desa Yang ramah dan Apa Apa Dalam suasana yang Bapak dan Ibu sekalian Ini Angkringan Bahdul Yang berada di Dekat Pasar Nganggrung Atau di sebelah utara Dari masjid yang ada di Wilayah Nemangreja ya Pak Ini Pak Nemangreja Masjidnya masjid apa Pak Masjid apa namanya Al Munajat Al Munajat Nah ini Bapak Ibu sekalian Nah lokasi dari Angkringan ini Sangat-sangat dekat dengan masjid Dekat dengan Pasar Nganggrung Yang ada di sisi kanan ini Mungkin tertutup oleh bukit itu Dan Bapak Ibu bisa melihat Beberapa menu yang ada disini Nah kita sepintas Ternyata disini menerima pesanan Juga ada Ayam Gekrek Ini gorengnya pasti pagi ya Nah dan ini Bapak Ibu sekalian Ini Pak Mbak Dul Mbak Dul Dengan Bu Ibu Sudinem Ini istri ya Oh yang istri Oh yang istri yang di belakang Wah Mbak Sudinem ini tetangga Atau mau beli Beli nih Oh mau beli Nah Bapak Ibu sekalian Ini mas kalian Kita minta testimoninya Tetapi paling tidak kita kasih tau Ini makanan yang tersedia disini Ada Resoles Ada Jajanan pasar Nah jajanan pasar Harganya berapa Pak Ini Pak Seribuan Seribuan Kemudian yang Bami ini Ada Rp2.000 Rp2.000 Kemudian Ini Ada Rp2.000 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 Kemudian yang gorengan yang lain ini Seribuan Seribuan Ini apa Pak Ini kok kelihatan agak Seribuan Oh Pak Pisan Harganya berapa Pak Rp5.400 Terus ini Yang ini Sayur apa ini Sayur Ini soto 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 harus gandingan dengan ini ya Ini harganya berapa Pak Rp6.000 Rp6.000 Ini carica Carica itu Caricanya berapa harganya Rp6.000 Rp6.000 Seribuan 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 Nah ini Bapak Ibu sekalian Nah Untuk minumannya tersedia apa saja Pak Ada Oh ya Yang Sasetan ada Tetapi yang Apa Wedang jahe Ada Ada jahe susu Ada Wah Tah jahe susu Ada Wah ini luar biasa Tah jahe susu Berarti kopi ada ya Pak Ada Ceruk ada ya Panas dingin ada ya Wah ini luar biasa Pak Mohon maaf ini angkringannya Sudah berapa tahun Sudah puluhan tahun ya Oh puluhan tahun Ya Sudah puluhan di utara itu Oh Ini rumah Rumah sendiri Ini rumah sendiri Ya Bapak Ibu sekalian Bisa lihat tempatnya luas Wah Nyaman Dan ini Saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa Dan jangan lupa Itu gorengannya gorengan baru Wah tadi Bu Bu Nini Bu Nini ya Bu Nini Jadi Ini kolaborasi antara istri dan suami Ternyata jualannya beda Dan ini Yang beli juga sudah mulai berdatangan Keliatannya ini menjadi Apa Langganan Pelanggan disini Ye Nah Ye Ini Ibu tadi kelihatannya beli sota ya Bu Ya Ya udah lama beli disini Bu Sudah lama setiap hari Tiap hari Ibu Sinteng Naswani Sugiyem Sugiyem Dusunnya dusun mana Belakang Oh belakang Ikut Peduguan mana ini Bu Belakang Oh Beli disini sudah sering ya Bu Apapun Tiap hari Tiap hari ya Gimana Bu kesannya Bu Masakannya gimana Baik Enak Enak ya Terus kemudian harganya Ini ya setampi Harganya Sabi Teman-teman yang lain Mohon maaf ini Mbak siapa ya Mbak Tidak usah takut Ini pelanggan disini ya Iya Betul Mungkin ada kesan tersendiri dengan nangkringannya Mbak Mbak Gundul ya Mbak Duh Gimana Tentang harga Tentang rasa Kebersihan Lumayan baik Lumayan baik ya Udah lama jadi pelanggan disini Namanya Mbak siapa Malu pak Malu ya Tidak apa-apa Nah Ini Ya Bapak Ibu sekalian bisa melihat Ternyata ini Angkringannya Mbak Gundul ini Sudah legendaris Di wilayah Apa Demangreja ya Di Peduguan Belik Dan Bapak Ibu bisa Mencarinya ini Dekat pasar nganggrung Yang mungkin hari ini Tidak pasaran ya Pak Tetapi Bapak Ibu bisa Ini tetap buka Bukanya mulai dari jam berapa Pak Subuh Subuh Oh subuh sudah ada Berarti subuh itu sekitar jam 5 ya Jam 5 kemudian Tutupnya nanti jam berapa Jam 10 Jam 10 malam 9-10 ya Wah luar biasa Terima kasih Pak informasinya Sekalian Ini Angkringan Mbak Duh Ternyata Ini angkringannya Sudah buka Sejak subuh Sehingga Bapak Ibu Kalau Tidak sempat membuat makanan Sarapan Silahkan mampir disini Dan di tempat ini Mbak Duh dan istrinya Siap pelayani Mulai dari ayam keprek Kemudian ada gorengan Ada makanan Ada soto dan sebagainya Sehingga Bapak Ibu Tidak usah khawatir Tentang harga Tentang kebersihan Tentang gisinya Tentang pelayanannya Karena Mbak Duh ini orangnya ramah Mbak Duh ibunya juga ramah Dan Bapak Ibu bisa Membuktikan sendiri disini Demikian Bapak Ibu sekalian Informasi yang bisa kita berikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb